Salam Jumpa, Anda kembali menyaksikan berita-berita terbaru hari ini. Menyebutkan bahwa anggotanya yang tertembak bernama Fajar Panjaitan. Selanjutnya usai menembak anggota kepolisian pelaku yang berinisial R membecah kaca jendela dan gambur ke arah perkebunan warga. Semuanya di kamar mandi, itu dibuka, ada tenda, tenda itu pas di senter, tenda nanti tembak. Kita menembak anggota, baru dia berlarikan di itu. Berapa orang? Yang digerbuk. Yang digerbuk di sini sebenarnya dua, tapi satu dapat, satunya lari. Yang menembak itu anggota itu lari. Beribka Fajar Panjaitan yang terkena tembakan akhirnya dilarikan ke rumah sakit dan ada di matahari Jambi. Namun nyawanya tidak tertolong lagi. Polisi berhasil menyita satu buah kunci T dan pada selasa pagi tim dari kepolisian terus melakukan olah TKP. Berdasarkan informasi di lapangan, warga tidak mengenal pemilik rumah yang dijadikan persembunyian pelaku curanmor tersebut. Dari kota Jambi, Bu Hamas siri melaporkan untuk Jambi 28 TV. Jambi, Bu Hamas siri melaporkan untuk Jambi 28 TV.